Intro Masih di bawah umur, udah mau nikah? Tunggu dulu... Apa itu pernikahan anak? Pernikahan anak adalah Pernikahan yang terjadi sebelum anak menginjak usia 18 tahun. Anak yang belum berusia 18 tahun tapi sudah menikah, anak tersebut belum matang loh, baik secara fisik, fisiologis, maupun psikologis. Fakta yang harus diketahui Taukah kamu, kalau jumlah pernikahan dini di pedesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan? Untuk remaja yang berusia 15-19 tahun, ada 5,28 persen yang melakukan pernikahan dini di perkotaan. Sedangkan di pedesaan mencapai angka 11,88 persen atau 2 kali lipat dari perkotaan. Di beberapa daerah, sepertiga dari jumlah pernikahan dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk atau sekitar 1 per 6 dari jumlah penduduk Indonesia dengan rata-rata usia perkawinan adalah 19,1 tahun. Di sejumlah wilayah, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapatkan hate pertama. Apa saja sih yang harus dilakukan oleh remaja dan orang tua sehingga anak tidak terjurumus ke pernikahan anak? Tingginya angka pernikahan anak di Indonesia memerlukan berbagai upaya pencegahan. Di antaranya, 1. Membekali anak dengan pengetahuan dan keterampilan positif. 2. Mendidik anak, orang tua, dan komunitas secara bersama-sama. 3. Mendorong anak bersekolah setinggi mungkin. 4. Membuat dan mendukung kebijakan pencegahan pernikahan anak. Penyebab pernikahan anak Ada 4 faktor nih yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak, yaitu Faktor ekonomi Pernikahan anak dapat terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang miskin. Kemiskinan menyebabkan keluarga seringkali menikahkan salah satu anak dan yang paling umum terjadi adalah anak perempuan, meskipun belum cukup umur. Faktor pendidikan Orang tua, anak, dan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah seringkali belum memahami dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pernikahan anak. Pengetahuan dan wawasan yang terbatas akan dampak negatif penikahan anak akibat pendidikan yang rendah merupakan faktor risiko tingginya penikahan anak di masyarakat. Faktor anggapan masyarakat Salah satu kekhawatiran di kalangan orang tua yaitu terkait dengan anggapan masyarakat secara umum. Orang tua seringkali merasa cemas kalau anak perempuannya yang sudah memiliki pacar tidak segera dinikahkan, maka akan mendapatkan aib atau timbul fitnah. Selain itu, juga ada kekhawatiran jika anak perempuannya menjadi perawan tua karena terlambat menikah. Faktor perkembangan teknologi Perkembangan teknologi saat ini memperbesar peluang semakin gencarnya media masa, baik cetak maupun elektronik, khususnya internet, yang berpotensi memaparkan pornografi dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan untuk dikonsumsi bebas oleh publik termasuk anak. Hal ini menyebabkan remaja kian banyak yang terjerumus dalam lingkup permissive society, yaitu memperbolehkan pola hidup yang mereka inginkan. Hal inilah yang kemudian menggiring kesalah pergaulan. Kehamilan di luar nikah atau dikenal juga dengan MBA, Marriage by Accident, sangat beresiko terjadi pada usia anak. Kehamilan di luar nikah akan membuat anak terpaksa menikah untuk memperjelas status anak yang dikandung dan menyelamatkan harga diri anak dan keluarga, khususnya anak perempuan. Pernikahan ini memaksa anak menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu. Apa yang bisa kita lakukan untuk memutus rantai pernikahan anak? Mengendalikan tingkat pernikahan anak adalah tanggung jawab orang dewasa agar memberikan informasi terkait dampak negatif yang akan terjadi akibat menikah di usia anak. Selain itu, perlu diintegrasikannya pendidikan mengenai seksual dan kesehatan reproduksi untuk anak-anak dan remaja ke dalam kurikulum pendidikan formal akan sangat membantu anak-anak memahami tubuh dan dirinya sehingga mempunyai wawasan yang mencukupi untuk berpikir dampak pernikahan anak terhadap kehidupannya. Bahaya pernikahan anak Memang apa saja sih bahaya pernikahan anak? Satu, akan muncul gejala pelecehan seksual dan stres seperti perasaan putus asa, tidak berdaya, dan depresi berat pada diri anak selepas menikah. Dua, adanya risiko terjadinya kematian ibu dan bayi yang baru lahir. 50% lebih tinggi dialami oleh ibu di bawah usia 20 tahun dibandingkan pada wanita yang hamil di usia 20 tahun ke atas. Dampak pernikahan anak terhadap pertumbuhan anak yang dilahirkan Selain berdampak pada pasangan suami-istri yang melangsungkan pernikahan anak, pernikahan anak juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkan. Kehamilan yang terjadi pada pasangan usia dini di bawah 20 tahun akan rentan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya. Pernikahan anak berdampak pada tercabutnya hak anak-anak karena dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan. Kasus pernikahan anak menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak yang akan dilahirkan, baik secara biologis maupun psikologis. Dampak pernikahan anak terhadap perkembangan anak yang dilahirkan. Menjadi orang tua di usia anak tanpa disertai keterampilan untuk mengasuh anak sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, dapat menempatkan anak yang dilahirkan beresiko mengalami perlakuan salah dan terhambat perkembangannya. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini beresiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, dan gangguan perilaku. Dampak pernikahan anak terhadap kebahagiaan keluarga Praktik pernikahan dini akan menimbulkan berbagai permasalahan. Anak belum memiliki kesiapan fisik maupun mental. Hal ini akan berdampak pada ketidakmatangan dalam hubungan suami-istri. Selain itu, pasangan yang masih anak-anak pastinya belum mampu mandiri seutuhnya secara finansial. Kematangan emosi pun belum stabil. Hal tersebut akan memicu timbulnya perselisihan antara suami dan istri dan berisiko untuk berakhir dengan perceraian. Namun, jika pernikahan anak sudah terlanjur terjadi, bagaimana? Apa yang harus dilakukan anak remaja sebagai calon pengantin? Menjaga pola makan dan asupan kizi sebelum menjadi pasangan. Mempersiapkan mental karena peran dan statusnya anak berubah dari anak menjadi orang dewasa seutuhnya. Memperkaya ilmu terkait kesiapan peranikah dengan mengikuti kajian atau seminar yang relevan. Apa yang harus dilakukan remaja ketika nanti menjadi orang tua? Berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan pasangan dan calon anak baik lahir maupun batin. Memperkaya ilmu terkait cara membangun keluarga yang harmonis serta ilmu pengasuhan untuk calon anak. Mempersiapkan diri penyongsong masa depan yang cerah gemilang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!